Hai Assalamualaikum teman-teman salam sejahtera untuk kita semua sekarang masuk ke video pertemuan keempat di praktikum grafika komputer hari ini kita membahas tentang straight matrix ya state matrix apa sih state matrix itu jadi state matrix dalam OpenGL bisa diartikan sebagai cara bagaimana mengisolasi suatu matrix ataupun objek agar dapat membuat lebih dari satu objek dalam satu kanvas tanpa mempengaruhi matrix atau objek lainnya nah dalam state matrix kita menggunakan dua fungsi untuk mengisolasi suatu objek yang pertama itu GL push matrix dan yang kedua itu GL pop matrix Nah untuk GL push matrix itu digunakan untuk menggambar objek baru dan menggabungkan dengan objek lain yang ada pada kanvas Nah jadi si push matrix ini digunakan untuk menggambar objek baru setelah teman-teman membuat objek sebelumnya gitu Hai dan sedangkan untuk GL pop matrix digunakan untuk mengganti matrix ataupun objek yang ada pada kanvas menjadi metrik identitas Nah setelah teman-teman membuat suatu matrix ataupun objek ya kalau teman-teman bisa bilang gitu Nah supaya kita bisa menggambar lagi itu objek sebelumnya harus kita ganti dengan menjadi matrix identitas Nah setelah sudah dipop menggunakan GL pop matrix baru kita bisa menggambar lagi menggunakan perintah GL push matrix ini gitu teman-teman Hai nah ini ada contoh untuk source code nya mungkin kita langsung ke coding aja nya kali ya Oke teman-teman sekarang kita coba breakdown dulu satu-satu untuk source code nya yang pertama itu ada header kita masih pakai GL slash freeglot.h Nah untuk codingan selebihnya kurang lebih masih sama seperti yang kemarin untuk mainnya lalu untuk GL color nya cuman disini kita pakai 0,0f 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 dan 1,0f jadi ini untuk warna hitam ya membuat Windows berwarna hitam Hai nah lalu untuk yang pertama yang tadi kita bilang harus harus dijadikan matrix identity Nah kita pakai fungsi ini untuk setelah dipop nantinya akan langsung menjadi matrix identity gitu jadi bisa di load terus-menerus di dalam Windows opti untuk tiap objeknya ya Nah untuk gambar yang pertama ini kita membuat rectangle lagi dengan koordinat sebagai berikut disini ada min 0,3 lalu 0,18 0,18 dan yang terakhir min 0,3 nah untuk ini transaksi yang kita gunakan adalah rotate sebesar 50 derajat pada sumbu Z ya Nah untuk menggambarnya kita pertama menggunakan fungsi GL push matrix nah GL push matrix lalu masukkan fungsi Rotate nya lalu beri warna untuk objek ini sini kita memberi warna biru kita beri nilai satu untuk bluenya lalu baru kita disini membuat koordinat setelah kita selesai menggambar masukkan fungsi GL pop matrix untuk menjadikan objek yang sudah kita gambar ataupun kita masukkan koordinatnya itu menjadi matrix identity Hai setelah sudah dipop menggunakan fungsi ini fungsi GL pop matrix untuk membuat gambar lagi kita buat lagi masukin lagi fungsi GL push matrix Nah setelah itu kita bisa menggambar lagi di sini yang kedua kita menggunakan fungsi untuk dilasi ya scale f dimana scale f nya diperbesar sebesar 2 titik 0 f ya untuk di setiap koordinatnya lalu beri warna GL color disini kita memberi warnanya warna hijau lalu untuk objeknya kita membuat rectangle ya teman-teman dengan koordinat min 0,18 lalu 0,18 lalu 0,04 dan minus 0,04 Nah setelah teman-teman selesai membuat objeknya ataupun masukkan koordinatnya teman-teman gunakan lagi fungsi fungsi GL pop matrix untuk menjadikan objek yang kedua ini sebagai matrix identity mungkin kita kasih Hai komen aja kali ya ini untuk objek pertama Hai lalu ini objek kedua Hai dan kita sekarang masuk ke objek objek ketiga objek ketiga nah untuk objek ketiga ini masih sama seperti yang tadi untuk menggambarnya kita masukkan lagi fungsi GL push matrix baru kita menggambar ya cuman untuk yang di objek ketiga ini transformasi yang kita gunakan itu translate ya di sini berpindah di sudut X minus 5 minus 0,5 lalu di sudut Y 0,5 ya lalu kita beri warna Hai di sini kita membeli warna memberi warna untuk objek yang kita translate ini dengan warna merah ya lalu kita buat koordinatnya di sini kita pakai fungsi rectangle rectangle lagi rectangle lagi dengan koordinat min 0,18 lalu 0,18 lalu 0,2 dan minus 0,18 ya teman-teman setelah teman-teman selesai Hai langsung menggunakan fungsi GL pop matrix lalu setelah itu teman-teman flash untuk diimplementasikan lalu untuk integer mainnya masih sama seperti yang kodingan kemarin dengan ini Windowsnya ukurannya 60 lalu 480 lalu ini displaynya good single sama glute RGB a lalu create window kasih nama dengan state matrix kalau disini ya di contohnya ya kita nangasih nama Windowsnya itu dengan nama state matrix lalu display fungsinya kita gunakan draw dengan apa yang sudah kita gambar dari baris ke-3 sampai ke baris 29 termasukkan fungsinya di glute display function Oke kita coba running nah untuk hasilnya sendiri bisa teman-teman lihat tadi objek pertama itu kita melakukan rotasi ya objek yang pertama itu ada di paling bawah nih ya objek yang pertama dibuat soalnya dia paling pertama dibuat jadi di paling bawah dan tadi rotasinya 50 derajat di sumbu Z ya dan berwarna biru nah ini objeknya lalu yang kedua kita membuat scale tadi scale f ya dilasi ya dengan perbesaran sebesar 2.0 ya dan berwarna berwarna hijau nah ini untuk objek keduanya lalu di objek ketiga kita melakukan translasi ya atau perpindahan dimana untuk X nya itu berpindah sejauh minus 0,5 dan Y nya 0,5 jadi posisinya ada di kiri atas oke ya mungkin untuk video kali ini materinya cukup sampai disitu semoga ilmu yang ada dalam video ini bermanfaat buat teman-teman nantinya terima kasih sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati